Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan petani Indonesia Jumpa lagi di Pecinta Buah Nusantara Channel Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya membuat pupuk organik cair Dengan kandungan N, P, dan K yang lengkap dan seimbang Jangan kemana-mana, kita langsung saja ke tutorialnya Ini kita siapkan bahan dasarnya untuk pembuatan POC Ada serabut kelapa dengan kandungan K yang sangat tinggi Kemudian ini buah maja, kandungan nitrogen yang tinggi Selain dari urin kelinci Juga bonggol pisang yang mempunyai kandungan pospor yang tinggi Kemudian kita siapkan bahan untuk CPT Jat pengatur tumbuhnya Ada bawang merah, lidah buaya, dan air kelapa Nah, kemudian ini ada air cucian beras Ini untuk energinya ada tetes tebu Dan dekomposernya saya pakai MA11 Kalau tidak punya bisa pakai M4 Kemudian ini juga ada urin kelinci Kemudian bahan serabut kelapa Kita cacah dulu Biar tujuannya lebih mudah terurai Kita cacah Kita potong kecil-kecil seperti ini Kita cacah dulu Bonggol pisang yang tinggi kandungan pospornya Kita cacah Kita potong kecil-kecil Biar mudah terurai juga Sampai jumpa di video selanjutnya Kemudian buah majanya juga Kita belah dan kita haluskan Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya kita langsung iris-iris Karena ini saya di kebun Jadi tidak ada blender Harusnya di blender ini lebih bagus Ini bawang merah dan lidah buayanya Kita iris-iris saja Kita potong-potong kecil Ini merupakan GPT Jat pengatur tumbuh Yang mengandung Gibralin Auksin Dan sitokinin Dan sitokinin Oke kawan-kawan semua Setelah selesai mencacah dan mengiris-iris Kita langsung siapkan media yang akan kita gunakan Disini saya menggunakan ember 8 liter ya ini ya 50 liter sepertinya ini Kemudian kita masukkan semua bahan-bahan Yang sudah kita cacah tadi Mulai dari serabut kelapa Bonggol pisang Kemudian maja Kemudian juga GPT Dan Semua Kita masukkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita masukkan kurin kelinci Ini juga yang mengandung Nitrogen paling tinggi Ini kandungannya di urin kelinci ya Karena tadi saya hanya pakai buah maja Satu buah Jadi Saya tambahkan ini urin kelinci Satu botol air mineral Biar seimbang Setelah itu air cucian beras Kita masukkan Kita masukkan Nanti akan kita campur Ini saya pakai dua botol air mineral ya Ukuran setengah literan Eh 1,5 liter Berarti dua botol berat 3 liter ya Air cucian berasnya Kita campurkan tetes tebu Ini sebagai energi atau sumber makanan dari mikrobacter atau dekomposer ya Mikroba yang ada di MA11 sebagai pengurai Ini saya kasih dua gelas kecil Untuk tetes tebunya Kalau tidak ada tetes tebu bisa juga menggunakan gula merah atau gula pasir Sama saja fungsinya Kita kasih juga dekomposernya Atau mikrobacternya Ini adalah bakteri yang bisa mengurai semuanya menjadi larut dan menjadi pupuk organik cair yang sempurna Nah ini MA11nya saya kasih setengah gelas saja Kemudian diaduk secara merata Dan nanti dimasukkan ke ember yang sudah terisi bahan-bahan tadi ya Tambahkan juga air Nanti saya juga akan tambahkan itu Apa namanya serabut kelapanya Kayaknya kurang, kurang banyak Nah ini yang sudah masuk semua Kita aduk-aduk semuanya Sampai benar-benar merata seperti ini Kemudian setelah itu tinggal kita siapkan penutupnya Karena disini ini ember tutupnya hilang Nanti saya akan menggunakan plastik saja Yang penting rapat Nah ini saya gunakan plastik Saya ikat dengan karet Saya akan tambahkan plastik hitam Biar tidak ada sinar matahari masuk Oke rekan-rekan semua Ini sudah komplit Isinya sudah lengkap Jadi kandungan N, P, dan K-nya Bahan-bahannya sudah saya anggap sama Seperti itu takarannya Jadi nanti kandungan Unsur-unsur makro-nya N, P, dan K-nya itu seringgah Ini tinggal kita nunggu saja Sekitar 1 minggu Kalau saya pakai mouse gelas Paling lama 2 minggu Ini sudah jadi Nanti kita update hasilnya di video berikut Terima kasih sudah nonton video ini sampai dengan selesai Semoga bermanfaat Selamat mencoba Salam Hijau Perti Terima kasih sudah menonton video ini